Baik untuk kegiatan pagi hari ini, terkait dengan kenaikan kelas tahun pelajaran 2019-2020, 13 Juni 2020. Bapak mulai. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Kepala Kepala Usaha, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas 11, Bapak Ibu Staff Management, dan Bapak Indri yang kami hormati, dan seluruh siswa kelas 11 yang telah hadir pada pagi hari ini, pada Zoom Meeting, pada kenaikan kelas tahun pelajaran 2019-2020. Om Swastiastu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum dilaksanakan nanti pembacaan juara umum, akan ada beberapa pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Oleh selama itu, kami mengharapkan kepada seluruh siswa, putusnya kelas sebelah, agar memperhatikan dengan baik. Tentu pengarahan ini sangat berarti bagi seluruh siswa, khususnya untuk dalam proses pembelajaran, baik itu yang sudah berlalu maupun yang akan datang pada selentai belanjutnya tahun pelajaran 2021-2021. Untuk itu, sebelum nantinya proses juara umum diberjakan, pengarahan Bapak Kepala Sekolah sangat penting. Dan sekali lagi, kami mengharapkan mohon dipartikan dengan baik. Lalu itu, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Agus Jawa, Pak Pak Kudutuk. Nah, yang terhormat Bapak Ibu para Wakil Kepala, yang menghormati Bapak Kepala Data Utaha, Bapak Ibu Karnia Jemaat, Guru, dan Bapak Ibu Wali, yang dalam hal ini di sesi kedua, itu adalah kelas 11. Yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, anak-anak kelas 11, SMK TI Balik Lebar Makhdung. Injinkan, sebelum Bapak memulai, memberikan arahan, mari bersama-sama kita memohon dengan kata-kata. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam, Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Mari kita semuanya patut bersyukur, padirat Tuhan Yang Maisa, kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah masing-masing. Tapi Bapak dan staf ini baik-baik tetap di sekolah. Tentunya, patut kita syukuri kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa mengikuti nantinya rangkaian ajaran daripada pembagian rampot. Untuk tahun ajaran 2020, di semester genap, sekaligus nanti pengumuman tentang, apakah adik-adik atau anak-anak dinyatakan naik kelas atau bagaimana. Nah, untuk itu mohon diperhatikan informasi yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak seluruh. Nah, sebelumnya, tidak lupa Bapak menitipkan salam, salam sehat pada keluarga, baik itu orang tua, Bapak, ayah, ibu, ataupun saudara, anak-anak semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Bapak juga menganjurkan kepada anak-anak, tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, mengikuti seluruh anjuran protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetap stay at home, di rumah. Jangan berpergiam apabila tidak ada hal yang tidak penting, jangan berkumpul-kumpul. Karena di Bali ini kasusnya mulai meningkat begitu. Nah, pada hari 4 kemarin itu data yang baru masuk 36 diantakan COVID-19. Nah, ini akan terus melonjak. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidungan oleh Tuhan yang mengesah, sehingga kita bisa nantinya beraktifitas dengan baik. Terkait dengan kegiatan hari ini, sekali lagi kita pertama kalinya pengumuman ini dilakukan secara dari, melalui TV. Bapak mohon maaf dari sekolah, karena tidak semua anak-anak bisa berlaku, tetapi nanti bisa dilihat di YouTube. Sekolah, terkait dengan informasi-informasi apa saja yang disampaikan oleh tiap sekolah. Baik, jadi hari ini hari yang berbahagia tentunya untuk adik-adik atau anak-anak, karena akan diberikan hasil evaluasi pembelajaran. Sekolah, tetapi anak-anak cukup melihat melalui e-raport, nanti lewat website. Linknya itu adalah sis.sfk.tibalinglobalbadung.sch.id Nah, nanti setelah acara ini selesai, silakan anak-anak menuju ke website sekolah, dan cari linknya itu sis.sfk.tibalinglobalbadung.sch.id Nanti anak-anak masuk, sesuai dengan ID, ID passwordnya itu adalah miss anak-anak masih disim. Nah, mudah-mudahan anak-anak ini ingat semua nomor missnya. Jangan sampai tidak tahu, kalau tidak tahu nomor missnya tidak bisa, nanti lihat nomor missnya. Nah, kalau tidak tahu, silakan ditanyakan ke tempat ibu wajibnya untuk nomor missnya. Nah, Bapak minta ini terakhir kalinya Anda untuk menanyakan tentang nomor miss. Nah, anak-anak sudah hampir 2 tahun, anak-anak di sekolah ini seharusnya sudah mengetahui jenisnya. Untuk rapot printoutnya, ya, rapot printoutnya, ini bisa diambil saat anak-anak mulai masuk pertama kali. Atau kita tertipa di sekolah ini. Nah, sekarang cukup dulu dilihat melalui e-rappotnya. Sebab apa itu yang ada di breakout rapot, itu gambarannya sudah sangat jelas sekali yang terhadap e-rappot. Jadi, nanti juga anak-anak akan diumumkan untuk meraih juara umum di masing-masing tingkat, baik itu mungkin media, SBL, dan CKD. Bagi anak-anak yang mendapatkan juara umum di masing-masing kompetensi, Bapak mengucapkan selamat. Kalau bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi, kemudian bagi anak-anak yang belum berkepatan untuk meraih juara umum, jangan patah semangat, tetap motivasi diri untuk anda ke depannya di semester berikutnya untuk anda dapat prestasi-prestasi lain. Intinya jangan berhenti hati, tetap semangat untuk motivasi diri. Nah, untuk anak-anak kelas 11 dari kegiatan PAS yang kita lakukan kemarin, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti dengan baik, walaupun pengerjaannya anak-anak lakukan di rumah, ya mudah-mudahan tetap anak-anak mengerjakannya dengan jujur. Nah, itu harapan kami, walaupun kemarin anda bekerjanya di rumah. Nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan PAS dengan baik, dan hingga nilai-nilai anak-anak untuk bermakpel itu bisa dirangkut dalam evaluasi pengajaran atau lebih berikut anda. Nah, selanjutnya setelah anda melihat rangkut, tetap Bapak menyarankan untuk mengevaluasi diri. Nah, rangkut ini evaluasi pembelajaran anda, evaluasi pembelajaran anda. Jadi, setelah menerima rangkut, tidak hanya dilihat saja, kemudian, ah, usah bodoh dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Nah, harus dievaluasi, oh, nilai apa yang kurang, ya. Nah, ditingkatkan lagi, bagaimana cara meningkatkannya. Nah, itu yang anda pikirkan sebelum nanti tahun ajaran baru, itu dimulai bulan ini. Nah, masih ada banyak waktu untuk anda yang setelah balik mataki-taki, bersiap-siap, itu untuk menyongsong tahun ajaran ini. Untuk informasi libur, ini anak-anak libur dari tanggal 15 Juni sampai 11 Juli. Ya, dari 15 Juni sampai 11 Juni. Nah, kurang-kurangnya waktu anda itu sebulan, ya, untuk bersiap-siap nantinya, untuk mengikuti proses di tahun ajaran baru. Atau di semester berikut. Nah, tentunya tantangan anda akan lebih berat lagi nanti, ya. Karena apabila anda dinyatakan naik kelar, naik tingkat, atau di kelas. Nah, di kelas 12, ini tantangannya sangat berat sekali. Nah, mudah-mudahan nanti seluruh kegiatan nanti bisa terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak harapannya nanti di kelas 12, ya, nanti duduk setelah bulan ini. Nah, itu harapan kami. Informasi lain yang bisa Bapak sampaikan ke seluruh siswa, di luar daripada tentang evaluasi pengajaran, Bapak mohon peran serta seluruh siswa. Tadi sudah kami sampaikan juga kepada adik-adik atau adik-adik anak-anak yang sudah dulu. Bahwa mohon dibantu sekolah untuk mensosialisasikan tentang keberadaan SMP di Bali-Sepadu, sehingga adik-adik SMP yang ingin melanjutkan tentunya di bidang potensi, kita melihat khususnya baik itu RTL, inti media dan TKT itu bisa memilih SMP di Bali-Global Badung sebagai aktuannya ke depan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, itu tolong disosialisasikan tentang keberadaan sekolah, baik itu kepada sanak keluarga, ya, saudara, teman, kerabat, sehingga informasi yang adik-adik berikan itu sangat penting, ya, bagi kami utamanya di sekolah dan tentunya untuk adik-adik juga. Nah, apabila ada kerabat, saudara, ingin melanjutkan, ya, karena ada saudaranya atau keluarganya, itu dapat potongan. Oke, nah ini biar informasinya tidak disansio, dapat potongan, silakan sejak ke sini, sekolah ke sini, di SMP di Bali-Global Badung. Begitu pula, Bapak mohonkan, apabila ada postingan tentang sekolah, itu baik melalui media sosial sekolah, Bapak mohon untuk dibireng langsung, anak-anak untuk ikut memposting di mensos anak-anak masing-masing, baik itu dia Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, silakan. Nah, sehingga informasi ini cepat menyebar, ya, tentang penerimaan beserta di Bidik Bahru. Nah, itu harapan Bapak, kedepannya, sehingga nanti sekolah kita ini menjadi salah satu sekolah yang berdayai oleh masyarakat, khususnya mengembangkan kompetensi di bidang teknologi. Kira-kira demikian yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh siswa, sekali lagi Bapak mengucapkan selamat kepada seluruh siswa. Seluruh siswa, nanti sekolah Anda akan dapat melihat langsung daripada nombor Anda. Dan, hari ini tanggal 13 Juni 2020, kami dari pihak sekolah berdasarkan lapat lewat guru menyatakan bahwa anak-anak kelas 11 SMK Dini Baliklawan Bandung dapat dinyatakan naik ikat atau naik kelas ke kelas 12. Nah, selanjutnya informasi tentang pengumuman juara, ini akan disampaikan oleh Pak Agus Tiawan, pelaku bakal berkulung. Ya, mohon didengarkan dengan baik, baik. Jadi, demikian yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak seluruhnya, sekali lagi, ya walaupun Anda di rumah, tetap produktif, ya, tetap berkarya, begitu tetap belajar, jika ada waktu, sempatkan membantu orang tua. Ampun, benar, ya di kamar. Bapak ingin, jangan seperti itu. Ya, nampaknya ada perubahan yang sangat ini daripada anak-anak semua. Bapak lihat ini pipinya sudah mulai kebap-kebap semua, ya. Karena di rumah mungkin kebanyakan makan. Ya, ada apa-apa. Ya, yang penting tetap sehat. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat kepada seluruh siswa kelas 11. Bapak tutup dengan ucapkan terhadapu. Om Shanti, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, jatuh, untuk kita semua. Namun budaya, waktu, dan kembali. Terima kasih. Ingin, terima kasih atas arahan dan demikian dari Bapak Kepala Sekolah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dalam proses pembelajaran tentu ada evaluasi. Yang penting kami mengharapkan, kalian tetap memacu diri dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam mempersiapkan di tahun pelajaran baru, yaitu tahun ajaran 2020 dan 2021. Untuk selanjutnya, kami akan membacakan juara umum per jurusan di kelas 11, baik itu di kelas RPL, TKJ, dan multimedia. Juara umum pada selesor benar tahun pelajaran 2019-2020, Shanti, Iblikawa Badung, di kelas 11. Yang pertama, di jurusan rekayasa perangkat lunas. Juara umum tiga, diraih oleh Andin Mariana Indahsari, dengan rata-rata nilai 85,3. Juara umum dua, diraih oleh Bagus Maulinda Purnama, dengan rata-rata nilai 85,45. Dan juara umum satu, diraih oleh Iblayu Madi Indahsari, dengan rata-rata nilai 86,22. Selanjutnya, di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Juara umum tiga, diraih oleh Krisna Yogi Saputra, dengan rata-rata nilai 85,58. Juara umum dua, diraih oleh Mahdehari Putrawan, dengan rata-rata nilai 85,49. Juara umum satu, diraih oleh Ghatan Anahulisantara, dengan rata-rata nilai 85,73. Dan selanjutnya, untuk jurusan multimedia, ada dua kelas, yaitu Multimedia I dan Multimedia II. Juara umum tiga, diraih oleh Miantara Alsyah Putri, dengan rata-rata nilai 85,58 di kelas MM2. Juara umum dua, diraih oleh Dewo Hayu Narayani Mahadewi, dengan rata-rata nilai 86,45 dari kelas MM2. Dan juara umum satu, diraih oleh Amanda Padma Yurita, dengan rata-rata nilai 86,59 di kelas 12,11 MM2. Baik demikian tadi juara umum di permasing jurusan, baik itu juara umum tiga, dua, dan satu. Dan sekali lagi, kami mengharapkan bagi, dan bagi yang sudah mendapatkan juara, kami mengharapkan untuk tetap mempertahankan, atau bisa ditingkatkan. Dan bagi yang belum mendapatkan, silahkan kalian lebih, belajar lebih biat lagi, dan evaluasi kembali, agar nantinya di semester ganjil 2020-2021, 2021 mendapatkan juara umum, atau meningkat dari tahun 2021. Nah, bagi yang mendapatkan juara umum, akan ada reward dari sekolah, dimana reward ini untuk peringanan SPP. Juara umum satu, akan mendapatkan reward, tiga bulan SPP, bebas SPP. Juara umum dua, akan mendapatkan reward, dua bulan, bebas SPP. Dan juara umum tiga, mendapatkan reward, satu bulan, bebas SPP. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, sudah mengikuti kegiatan pada bagian hari ini dengan baik. Dan sekali lagi, kami mengharapkan kepada seluruh siswa, tetap pacu proses pembelajaran baik di lingkungan sekolah, dan terutama di lingkungan di rumah adik masing-masing. Dan kami juga mengharapkan dan memohon kepada seluruh siswa, tetap membantu proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Bila ada informasi sekecil apapun dari sekolah, kami mengharapkan agar disetakuaskan. Baik itu dalam keluarga, sarnak keluarga, teman, maupun di lingkungan sosial media yang kalian miliki. Karena sekecil apapun informasi dari kalian, itu akan sangat kesa, artinya untuk sekolah. Baik, demikian proses pembagian juara umum pada kegiatan kenaikan kelas ber tahun ajaran lalu ini. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih, tetap belajar di rumah, dan jaga kesehatan. Akhir kata, kami tutup dengan bersama-sama. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami tutup dan penyakit. Terima kasih.